Javati Experience adalah festival aneka produk artisan teh yang hadir meramaikan rangkaian West Java Investment Summit atau WJIS 2022 yang diadakan di Hotel Transluxury Bandung, Jawa Barat. Tidak seperti teh pada umumnya yang diseduh dan terkadang ditambah dengan gula sebagai pemanis. Artisan teh yang hadir dalam festival ini menawarkan teh dengan berbagai rasa setelah ditambah dengan bahan alami lainnya. Seperti yang dilakukan oleh seorang peracik teh asal Boyolali, Cakra Sirajati. Dia piawai meracik teh dengan berbagai bahan lain seperti tomat ceri, kemangi, merica hitam, hingga serai. Selain mendapatkan tambahan pengetahuan, pengunjung festival juga bisa mencicipi teh racikan atau tea mixology yang sama sekali tidak menghilangkan cita rasa teh asli. Yang lebih unik, sebenarnya teh itu cukup nyaman dan cukup gampang ketika dicampurkan dengan bahan-bahan lain yang food grade kategori. Jadi yang namanya tea mixology itu adalah campuran teh, camellia sinensis, yang dicampur dengan bahan-bahan lain yang food grade kategori. Nah, basicnya adalah teh. Ketika dicampur, dimix, pakai metode apapun, teknik apapun, itu namanya nanti jatuhnya tea mixology. Sehingga menghasilkan sebuah rasa kreasi yang baru tanpa menghilangkan esensi rasa dari si tehnya. Pembuatannya tadi itu kan pakai tomat gitu ya. Saya kirain cuma menyajikan teh biasa aja gitu. Ternyata pakai tomat, terus pakai apa kayak bumbu-bumbu dapur gitu ya. Kayak basil apa black pepper gitu. Terus pas dicobain, ternyata ya saya kira rasanya bakalan aneh. Ternyata enak. Teh merupakan salah satu komoditi yang mampu meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Barat. Teh dari Jawa Barat mendukung produksi teh nasional yang memiliki angka produksi teh kedelapan di dunia dengan share 2,79 persen atau sekitar 148.100 ton di tahun 2021 lalu. Sebagai penggagas acara West Java Investment Summit, Kepala Bank Indonesia Perwakilat Jawa Barat Herawanto mengatakan komoditi teh memiliki potensi dalam peningkatan ketahanan pangan. Meningkatnya pembelian teh mendorong jumlah produksi serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teman-teman atau rakyat yang terlibat di perkembaraan rakyat itu penghasilannya pas-pasan. Jika kita bisa perbaiki, artinya apa? Kesejahteraannya akan meningkat. Kalau kesejahteraan meningkat itu apa berarti? Daya beli yang membaik. Jadi, daya beli yang membaik inilah yang sebenarnya seiring dengan kita kendalikan dari sisi suplai agar ada kontinuitas, ini perlu juga perbaikan daya beli. Herawanto menambahkan 70 persen perkebunan teh nasional terdapat di Jawa Barat dan 50 persen di antaranya merupakan perkebunan rakyat. Oleh sebab itu, Bank Indonesia akan terus mendorong masyarakat untuk menjadi konsumen teh dan budaya minum teh akan terus digelorakan.